Salam dan selamat siang Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Damaris Meti dengan ini 1734-03-0024, jurusan Sosologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa di Universitas Nusat Jendana Kupang. Di sini kami disuruh oleh dosen pengasuh Bapak Lazarus Jahamat untuk membuat video dari hasil buku review kami tentang mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi di sini saya akan membahas beberapa poin penting dalam video saya. Yang pertama, dengan judul Masalah Kebijakan Pengangguran yang dikarya oleh GDN Worshi. Yang pertama, perubahan struktur. Dalam makroekonomi output dan lapangan kerja, state of the art secara implisit dianggap telah diberikan. Namun dalam jangka panjang hal itu, jelas perubahan dalam keadaan seni, yaitu inovasi yang produktif proses dan barang dan jasa. Memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini, kami mengeksplorasikan berbagai aspek dampak perubahan pada pekerjaan. Yang paling berkelanjutan sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tingjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. Seseorang akan mengharapkan adanya percepatan perubahan teknis, pengangguran yang lebih tinggi. Namun, pertumbuhan produktivitas melambat yang telah terjadi sejak tahun 1973 di dunia barat menimbulkan tanda tanya melawan tesis ini. Perubahan teknis merupakan faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerja, meski kita tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dalam selera. Saat pengangguran meningkat, bisa jadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan permintaan. Sejumlah analisis statistik punya mencoba untuk membedakan antara struktural dan kekurangan permintaan pengangguran dan beberapa diantaranya ditinjau secara singkat. Hasilnya adalah ambigu tetapi ada sesuatu, ada satu ketidakcocokan, yaitu antara berbeda wilayah ekonomi. Ekonomi Inggris yang telah bertahan begitu lama dikejar, dengan lebih detail, selain menggambarkan pekerjaan masa lalu, kami mempertimbangkan apakah ada kebijakan yang mungkin mengarah pada lebih seimbang pekerjaan dan untuk menurunkan pengangguran. Ada beberapa jenis perubahan struktur, yakni yang pertama, teknologi dan tenaga kerjaan, yang kedua, keentungan teknis dan prokrivitas. Bagian kedua, pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, dua diantaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, level pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah secara real, dalam pendekatan ini, pengangguran paksa terjadi, pengangguran paksa tidak terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang, dan upah real kemudian tergantung tentang bagaimana harga selanjutnya berperilaku. Bapak pertama dari bagian ini mengeksplorasi, dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan internasional, hubungan konflik antara upah nominal, upah real dan pekerjaan. Kesimpulannya adalah, bahwa untuk sebagian besar periore pasca perang, masalah upah yang disignifikan bagi Inggris tidaklah terlalu nyata, Tetapi kecenderungan, kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak lebih besar. Apakah ada pekerjaan penuh atau pengangguran? Akibatnya pemerintah semakin menggunakan kebijakan siap, konsekuensinya adalah pengangguran yang lebih tinggi, dengan harapan mengurangi upah inflasi. Tiga bab berikut ini mengeksplorasi alternatif kebijakan, yang mana telah disarankan untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Beberapa jenis upah dan pekerjaan, yang pertama, upah dan ketenaga kerjaan, yang kedua, Inggris dan Amerika Serikat, yang ketiga, bagian dari keuntungan perusahaan di kerajaan Inggris, keempat, upah dan ketenaga kerjaan nominal. Bagian yang ketiga, kebijakan makroekonomi, yang pertama, latar belakang teoritis. Di bagian buku ini kami mempertimbangkan apakah prospek proses pekerjaan dapat ditingkatkan dengan kebijakan makroekonomi, yang kami maksud dengan itu ekspresi kebijakan fiskal, kebijakan moral, dan kebijakan pendapatan. Syarat adalah salah satu yang kikuk dan kami, karena kami telah mempertimbangkan kebijakan pendapatan di bagian kedua, sebagai aspek dari pertanyaan upah sangat menggoda untuk menggunakan manajemen permintaan ekspresi. Kedua, model klasik dan keisneisian. Namanya memang gagasan makroekonomi adalah produk dari revolusi kainisian seorang mahasiswa ekonomi kontemporer dihadapkan pada bagian-bagian perpustakaan berlabor mikroekonomi dan makroekonomi. Tidak ada perbedaan yang dibuat sebelum Perang Dunia Kedua. Model keisneisia membahas keseluruhan agregat seperti konsumsi, tabungan, investasi, lapangan kerja, dan pengangguran. Bukan itu berkepentingan dengan investasi di industri kapur dibandingkan dengan industri keju, juga tidak peduli dengan harga relatifnya komoditas. Sebaliknya, model klasik bagaimanapun di Inggris tradisi tidak pernah berbicara banyak tentang pendebatan agregat atau pekerjaan seperti itu. Itu terkait pada contoh yang pertama dengan kerabat harga kapur dan keju, dan harga relatif faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal yang digunakan di dalam produksi. Yang ketiga, uang, output, dan harga. Hubungan pandangan ekonomi yang berbeda dalam dua hal yang luas untuk yang telah kami berbedakan dapat diilustrasikan dengan memanfaatkan persamaan Fischer yang terkenal untuk Quantity of Money yaitu MF sama dengan PT. Di persamaan ini, M adalah kuantitas uang dan fees kecepatannya sirkulasi. Beberapa kali rata-rata persediaan uang dibalik dalam periode tertentu, misalnya setahun. Dalam setiap transaksi, uang dipertukarkan suatu barang atau jasa, sehingga MF adalah ukuran dari nilai uang semua transaksi yang terjadi dalam tahun tersebut. Ini adalah jumlah rata-rata transaksi dan P harga rata-rata barang yang ditransaksikan. FT1 juga kemudian adalah nilai uang dari semua transaksi yang terjadi dalam tahun tersebut. Maka MF sama dengan PT. Empat, dimensi internasional yang pertama, teori dan lembaga. Di bagian ketiga, meskipun terkadang ada perjalanan ke luar negeri, kami tetap melakukannya pada dasar mempertimbangkan ekonomi tertutup dan semua kesimpulan yang tercapai tentang ruang lingkup kebijakan bersifat sementara. Sekarang kita harus berurusan secara eksklusif dengan berbagai keterkaitan antara ekonomi Inggris dan negara lainnya di dunia. Pertama-tama ada cara di mana perubahan di luar negeri mempengaruhi ekonomi Inggris dan khususnya tentang pekerjaan. Lalu ada fakta bahwa Inggris adalah pihak dalam perjanjian dengan negara lain, juga menjadi anggota sejumlah organisasi ekonomi internasional yang keputusannya mempengaruhi ekonomi Inggris. Yang kedua, pertimbangan teori. Yang pertama, migrasi sepanjang sejarah telah terjadi migrasi orang. Yang kedua, pergerakan modal. Yang ketiga, nilai tukar ke depan. Gerakan kebaikan. Ketiga, mengubah lembaga. Selama abad ke-20 telah terjadi osilasi dalam derajat kebebasan migrasi dan perdagangan di dunia. Yang lebih luas dan lebih khusus lagi dalam tingkat keterbukaan ekonomi Inggris dan luasnya peraturan pemerintah untuk semua jenis transaksi luar negeri. Pada awal abad ini, ada dasar-dasar ekonomi dunia sistem dengan Inggris ekonomi perdagangan terbesar dan London sebagian utama pusat keuangan. Inggris tidak membatasi impor ataupun migrasi orang dan lebih khusus lagi modal ke seluruh dunia. Masih banyak negara yang memberikan perlindungan pada industrinya sendiri dengan tarif dan cara lain. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, silakan mengkritik dalam video tersebut. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.